selamat datang kembali di channel pernetrader DMMX langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam ya 1,31% harga Rp 7.065 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di Rp 14,2 triliun dan ternyata tutupannya ditarik naik ke harga Rp 7.088 lumayan ya naik berapa tuh? 23 poin dan langsung saja ke ISK ISK kondisi seperti ini ya turun dulu ya ada potensi mungkin gak sih Rp 7.050 ya dia retest dulu ya karena kalau Bapak Ibu perhatikan ISK itu gak ada membentuk swing low yang cukup dalam dia tuh masih di dalam uptrend channelnya terus ya uptrend channel di range yang pendek mestinya tuh ada swing low seperti ini nih ini swing low ngebase seperti ini naik turun atau ngebase naik turun nah seperti itu ini kan belum ada dia ngebase pun gak ada 1-2 hari langsung gas 1-2 hari langsung gas ya ditarik sama grupnya Pak Prayogo ya dari 2 minggu yang lalu dan hari ini baru dibantai lagi ya gara-gara tadi sentimen Gotoh padahal lagi bagus ya TikTok shop mulai aktif lagi besok dan terkolerasi apa dergabung di Gotoh dan Gotoh juga dapat pendanaan dari TikTok yang cukup besar kalau gak salah berapa tadi ya nah ini kontrak bisnis eksklusif senilai 340 juta atau 5,3 triliun dan juga ya ini detail rencana TikTok ambil alih kendali Tokopedia dari Gotoh ya itulah sentimennya tapi sell on news ternyata ya jadi kondisi sekarang untuk ISG mungkin 1 candle lagi koreksi karena besok itu biasanya lelang surat utang negara mungkin 1 candle koreksi dan tetap ada ekor atau hari rabu kembali ribbon ya kemungkinan besar masih sama gambarannya kalau dia gagal menembus 7200 dia akan konsol di 7050 sampai 7187200 ya naik turunnya sekitar 2 persenan dari support keresitan jadi seperti itu aja untuk ISG besok mungkin ada koreksi lanjutan sedikit lagi habis itu mungkin ada ekor dan mungkin hari rabunya baru ribbon kembali ya seperti itu ISG langsung saja kesan pertama ada buka yang ditutup dia ke 195 ntar koreksi 3,46% langsung saja ke technicalnya Gotoh langsung saja ke technicalnya buka jebol udah lah buka jangan dulu lah ya kecuali 1-2 hari ke depan balik lagi ke 200 tapi kondisi seperti ini jangan dulu tangkap pisau jatuh kalau sudah stop loss beli di 204 stop loss di 195 ya udahlah karena dia sudah jebol 197nya jadi untuk buka skip aja dulu kurang menarik karena hari ini juga tekanan jual kecuali besok tiba-tiba naik lagi di atas 200 atau 204 ya oke berarti itu false break dan ada membentuk candle bullish angle pink bisa jadi tanda-tanda reversal lagi ya pokoknya besok atau lusa dia balik ke atas 204 atau lebih 204 atau lebih ya 200 belum menjamin tapi kalau 204 ke atas itu ada kompirmasi untuk dia lanjut naik gitu aja karena ini Bapak Ibu perhatikan 204 tuh beberapa kali susah ditembusnya ya kalau bisa tembus dulu biar valid seperti itu ya untuk buka langsung saja akan selanjutnya ada goto yang hari ini cukup signifikan luar biasa turunnya 20,37% karga 86 kalau dilihat dari transaksi asing memang belum dibuka ya tapi minggu kemarin itu asing jualan terus harusnya itu jadi wanti-wanti ya tapi karena ya sering asing jualan tetap aja naik kan karena ini yang menjadi pertimbangan saya hari ini tuh incar goto juga saya dibilang grup itu menarik di atas 100 tuh menarik ya di 105 100 tuh menarik kalau memang bertahan di atas 500 nya itu bagus bisa jadi hari ini koreksi bajar ya selama di atas 100 tapi kemudian ya jebol ini kalau Bapak Ibu perhatikan minggu kemarin itu asing beli cukup besar tapi kita gak tahu hari ini seperti apa ya ini kalau Bapak Ibu perhatikan tanggal 8 itu RF beli 20,5 juta lot MG 10 juta lot dan RX 10 juta lot dan average nya di atas 100 jadi menurut saya 100 tuh level psikologis harusnya bertahan kan tapi Bapak Ibu perhatikan gotot ini malah naik sebentar habis itu diguyur ya naiknya tipis aja tuh naik cuman 2% apa ya ke 110 habis itu diguyur ya perkiraan saya waktu itu saya juga impokan di grup tuh disini ya 104,100 itu menarik stop loss 97 saya juga ada cut loss tadi bahkan lebih dalam cut loss saya tuh di 95 ya saya impokan ini menarik ya saya cut loss ya bukan pom-pom ya karena saya juga beli seperti itu beberapa harga saya tuh everstone beberapa harga saya ambil dari 103,102 terus 98 saya bom ya perkiraan saya tuh 97 nya ditahan kan terus dia rebound lagi kata 100 atau 105 kan bisa lumayan profitnya ternyata jebol dan waktu itu saya tinggal dan gak liat sudah di 95 saya tanpa pikir panjang cut loss langsung ya nih kalau saya liatkan nih kalau ada ya saya cut loss juga jadi ya yaudahlah saya average cut loss nya tuh sekitar 5% ya karena saya tadi tuh beberapa harga saya tambah dan paling besar itu di 98 saya tambah 98 jadi average nya tuh di 100 ya 100 terus akhirnya jebol 95 ya jual lah seperti itu ya untuk goto false break kalau menurut saya ini hati-hati 80 jebol jauh arahnya ya kalau mau bertahan 80 harus ada swing low kalau gak turunnya lebih dalam bahkan bisa ke 60 64 lagi ya bukan ke 70 lagi tapi ke 60 64 itu arahnya nih arah selanjutnya goto tapi aman gak sih untuk jangka menengah ya harusnya sih ya aman ya kecil kemungkinan kalau dia sampai ke 50 itu aja goto tuh banyak peminatnya apalagi baru disuntik oleh tiktok gabung kan nah jadi penjualan tiktok yang di aplikasi tiktok tuh mungkin langsung terapliasi langsung terkoneksi ke aplikasi goto atau seperti apa ya besok launchingnya tanggal 12 bulan 12 ya besok mulai launching kita lihat aja bilangnya info nya di email itu ya seperti biasa seller bisa jualan di tiktok shop di tiktok dan bisa komen dan segala bisa pasang keranjang kuning tapi ya mungkin terapliasi atau terkoneksi ke tokopedia nah seperti itu ya apakah nanti goto ini jadi seperti itu ya untuk goto lihat aja di 80 ini bertahan gak kalau gak ya cukup dalam dan bisa lama lagi naik kalau mau nge swing bawah ya mestinya ini yang perkiran saya swing bawahnya ini tapi dalam satu hari sell on news langsung dibantai ya seperti itu makanya saya beli buy on break dan saya bilang antri aja di bawah 100-400 jebol 97 jual aja jadi ya jelek-jeleknya tuh cut lossnya 7% mungkin gak sih diganti di saham lain ya mungkin bisa aja ya tadi kebetulan di grup scalping saya implaukan satu saham yang potensiara itu ada raja itu beli di harga atas juga ya lumayan lah kalau besok bisa naik 10% keganti stop loss goto hari ini ya seperti itu untuk goto kalau kondisi seperti ini ya lihat besok kalau ada koreksi bertahan kayak di 80 kalau jebol juga kalau bapak ibu mau spekulasi buy buy on weakness buy out support di 80 jebol 80 tinggalin aja 77 kek 76 tinggalin dulu kalau mau pakai everstone ya di 64 sekalian seperti itu ya untuk goto tapi makin lama langsung saja ke selanjutnya ada MTK yang ditutup DG 550 terkoreksi 5,17% langsung saja ketingkannya buangan juga jebol juga 5,5 5,80 kemana arahnya kalau kondisi seperti ini menurut saya peluang besar kalau gagal mempertahankan 5,40 sudah pasti arah potensi besar 500 aman gak sih IMTK ya aman IMTK tuh masih di bawah harga wajarnya ya cuman murah benar apa enggak saya belum cek juga ya kalau sekilas masih under value kondisi sekarang kalau bapak ibu mau ya retest 500 jagaannya bisa ya jebol 500 mending tinggalin dulu jadi besok kalau ada koreksi yang cukup dalam lagi kesempatan bapak ibu dapat di harga 500 itu perubahan praksi harga kalau dia jebol itu ya tinggalin itu aja kalau bisa nawar di bawah IMTK walaupun sekarang di support minor tapi ada peluang bisa jebol kalau dia bertahan di atas 550 ya bisa jadi swing low dengan target arah kalau dia tembus 600 lagi minggu depan ya uptrend lagi gitu aja untuk IMTK langsung saja ke samsai ada SRTG yang ditutup di atas 1540 terkoreksi 2,53% langsung saja SRTG juga koreksi cuman belum pasti nih ya belum pasti jebol kita lihat besok kalau jadi jebol 1520 membentuk low balu ya jebol peluang besar tapi memang support minor ya kalau support kuatnya 1430 ini ya bagaimana lah kalau saya kondisi seperti ini lebih ke wet ends aja dulu apalagi market kurang bagus ya dan dia nanggung harganya kalau mau spekulasi beba itu mestinya harus everest down 1 kali lagi ya di bawah biar jagaannya kalau cut loss disini ini sayang kenapa bisa mantul itu ya untuk SRTG kalau saya lebih ke wet ends langsung saja ke samsai selanjutnya ada SCMA yang ditutup di 148 terkoreksi 1,33% langsung saja ke teknikannya SCMA hati-hati kalau dia jebol 146 besok ini sempat saya swing juga beli di 150 jual di atas di 158 habis itu beli lagi ya ini siap-siap stop loss ya kalau dia gagal ya stop loss BP aja lah karena sempat profit habis itu kalau jual cut loss ya BP itu aja untuk SMA lihat aja nanti ini kan ada candle seperti 3 blackrow walaupun gak sempurna ya lihat besok apakah doji atau ya yang pastinya jangan tutup di bawah 145 lah toleransinya 145 jual itu downtrend lanjutan gagal pola dead cat bond karena dia sudah membentuk lower high ini ada pola descending triangle dan arahnya kalau jebol 145 bisa ke 130 120 itu ya untuk SCMA jadi seperti itu aja untuk SCMA lebih ke wet NC dulu tapi kalau bapak ibu yang spekulasi buy ya stop loss di 144 143 udah tinggalin dulu aja untuk SCMA langsung saja ke selanjutnya ada WIRG yang ditutup diaget 118 menguat 0,85% langsung saja ke technicalnya untuk WIRG pokoknya jangan turun di bawah 115 ya jebol itu yaudahlah pokoknya di 117 tuh tanda-tandanya sudah lemah ini keloma bagus ya sayangnya dia ini false brick lagi 120 udah bagus tembus sudah volume bagus dibantai lagi kita dengan candle merah 3 hari ini ya sialan bener ya memang market seperti itu ya nih nih padahal ada tembusnya kita lihat 1-2 hari ke depan karena kemarin doji hari ini tutupannya candle-nya kurang bagus takutnya pokoknya kalau besok dia dibuang menurut saya tandanya lemah itu aja kalau mau bagus bertahan di atas 118 atau seminggu ini tembus 120 124 dengan catatan minggu ini gak ada lagi dia dibergerak di bawah 117 kalau dia bergerak di bawah 117 besok dan lusa tandanya lemah bahkan bisa ke 110 untuk WRG seperti itu untuk WRG langsung saja ke selanjutnya ada GIA yang ditutup di agak 83 ntar koreksi 3,48% langsung saja ke teknikalnya untuk GIA kondisi seperti ini belum lihat contohnya naik sebentar dibantai lagi pokoknya tunggu aja dia tutup di 90 itu potensi lebih besar condong ke atas arahnya dari ke bawah kalau dia gagal bertahan di atas 90 ya jual dulu mungkin di 87 88 udah tinggalin aja atau 87 90 87 tuh gak nyampe berapa gak nyampe 3% kan yaudah tinggal yang penting tutup dulu di 80 eh tutup dulu di 90 Bapak Ibu gagal jual udah gitu aja kalau Bapak Ibu mau tektokan di area bawah ini ya boleh juga gak ada salah beli di support ini kan kelihatan support kalau dia naik jual di 85 86 mungkin 87 bisa hari ini kan dia sempat sampai ke 89 tuh lumayan juga kalau beli minggu lalu di 86 bisa jualan di 89 atau 88 kan lumayan 2% setengah seperti itulah kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya itu jebolnya jauh supportnya jauh nih supportnya M200 nih kalau mau di 77 atau kalau mau cut loss di area tengah-tengah ini disini ya bisa juga tapi ya takutnya mantul kan sayang nyesal mending sekalian di bawah M200 tutup di bawah 80 baru jual seperti itu ya langsung saja selanjutnya ada selis yang ditutup di 73 tar koreksi 2,66% langsung saja ke technicalnya selis kondisi sekarang belum juga ini sum crossing lebih baik wet NC aja dulu belum menarik sentimennya juga belum ada kalau nggak salah kendaraan listrik selis itu motor sepeda jadi skip dulu untuk selis belum menarik daripada nunggu lama kan sayang duitnya mending simpan di big bank seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada MPPA yang ditutup di giga 61 terkoreksi 6,15% langsung saja ke technicalnya MPPA belum juga ini sentimen goto goto turun turun juga kalau Bapak Ibu nekat kalau goto bisa besok rebound mungkin 5% pokoknya 57 pokoknya ingat 57 MPPA jebol jual gitu aja kondisi sekarang MPPA lagi konsolidasi sabar menunggu boleh kalau mau beli ya tadi 57 stop lossnya kalau dia ini tembus 70 baru menarik kita lihat jam minggu ini bisa gak tembus 70 karena potensi upsetnya berapa KMA 200 bisa 20% ke 8,485 kalau dia bisa breakout tutup di atas 70 untuk MPPA seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada MLPL langsung saja ke selanjutnya ada MLPL yang ditutup di atas 71 terkoreksi 2,73% kalau dilihat data saksi asing belum dibuka langsung saja ke technicalnya MLPL lagi konsolidasi juga kalau MLPL itu 68 67 juga bisa langsung saja ke technicalnya MLPL lagi konsolidasi agak rawan juga bisa jebol juga 70 kalau MLPL mending wait and see aja dulu mending kalau mau beli MLPL itu tembus 77 nah tembus 77 baru beli tapi kalau Bapak Ibu nekat beli api sekarang tinggal atur bagaimana stop lossnya kalau mau pakai stop loss karena kalau beli di bawahnya juga ya bisa lah Bapak Ibu cari-cari profit mungkin 3% 4% 5% asal dia memang bertahan memang mantul kalau jebol ya pertimbangkan stop loss untuk MLPL seperti itu MLPL langsung saja akan selanjutnya ada Bapak Ibu yang ditutup di agak 1115 langsung saja akan selanjutnya ada Bapak Ibu yang ditutup di agak 1115 terkoreksi 0,88% kalau dilihat data saksi asing belum dibuka langsung saja ke technicalnya Bapak Ibu harus swing loh kondisi sekarang kalau mau dan minat tapi disclaimer ya stop lossnya di 1080p 1060 itu lah ya kalau dia membentuk low baru dari lownya hari ini yaudah pertimbangan stop loss di sekitar 4% 5% lah stop lossnya kalau Bapak Ibu minat ya jadi seperti itu untuk Bapak Ibu kalau ini benar swing low sih bagus dia nge-swing atas nih jauh masih arahnya bisa 10% ya 1220 sampai 1250 tapi dengan catatan gak membentuk low baru besok lusa dan minggu ini di bawah 1080 itu pokoknya kalau besok dia koreksi di bawah 1100 tandanya lemah itu aja ya tinggal Bapak Ibu dimana stop lossnya tergantung Bapak Ibu lah seperti itu kalau mau bagus besok rebound untuk Bapak Ibu atau ya tetap bertahan di atas 1100 kalau di bawah 1100 lemah Bapak Ibu seperti tutup Bevin langsung saja akan selanjutnya ada DMMX yang ditutup BG266 tar koreksi 4,31% langsung saja ketenikannya ini jebol juga kan turun gak nih pasti ada peluang lebih condong ke bawah kecuali tiba-tiba besok ya gak tau ada sentimen apa tiba-tiba kendalnya hijau dan balik ke atas 280 tapi ini sum crossing mending tinggalin mending jangan dulu dilihat ya DMMX lebih ke wet NC aja dulu untuk DMMX ya dia ini sering crossing barang kiri kanan kiri kanan jadi bandarnya tuh bisa main sendiri coba Bapak Ibu perhatikan aja bit over dengan yang transaksinya itu dia tuh sering kiri kanan kiri kanan mancing retail kira-kira retail naik padahal gak diguyur gitu ya jadi DMMX skip aja dulu seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bernyata ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nolak kalau nolak ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi Portopoyo kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati